Hai semuanya, Assalamualaikum Di video kali ini aku mau bagiin ide jualan yang insyaallah menarik Bikinnya gampang dan bahan-bahannya simple aja Gak hanya untuk dijual, untuk jadikan cemilan ataupun menu tajil oke banget nih Daripada berlama-lama, yuk langsung aja ke resepnya Pertama-tama, disini aku udah siapin roti tawar Ini roti tawarnya udah aku buang pinggirannya Usahakan cari roti tawar yang kualitasnya bagus Semisalnya temen-temen dapat yang kualitasnya kurang bagus ataupun keras Ini boleh dikukus dulu supaya roti tawarnya jadi empuk Bikinnya gampang banget, ambil satu lembar roti tawar Kemudian kita pipihkan, boleh pakai rolling pin ataupun gelas ataupun botol kaca ya Nah setelah dikira-kira udah pipih, udah tipis Ini bisa langsung dikasih selai aja Nah untuk penggunaan selainya ini bebas, mau pakai rasa apa aja ya Penggunaan selainya jangan terlalu banyak supaya gak terlalu becek Nah kalau udah ditaruh selainya kita ratakan ke semua bagiannya Kemudian kita gulung Kira-kira hasilnya itu seperti ini, lakukan hingga selesai ya Nah untuk yang kedua disini aku pipihkan juga Untuk selainya disini aku pakai yang rasa blueberry Ratakan ke semua bagian, kemudian kalau sudah rata langsung digulung aja Untuk yang ketiga aku tetap pipihkan si rotinya Lalu aku kasih selai, selainya disini aku pakai yang rasa nanas Kemudian ratakan dan langsung aja digulung Nah untuk temen-temen yang punya anak-anak Sebaiknya kita pakai selai coklat aja ya Supaya rasanya itu lebih enak Jadi disukai dengan anak-anak Setelah semua rotinya selesai, ini disisihkan Kemudian siapkan 250 gram disisi ataupun coklat batang ataupun coklat dark Kemudian kasih 1 sendok makan margarin lalu lelehkan ya Nah kira-kira hasilnya itu seperti ini Coklatnya udah leleh sempurna Langkah selanjutnya kita ambil roti yang udah kita gulung-gulung tadi Ini bisa langsung aja kita masukkan ke dalam coklatnya Usahakan kita menggunakan garpu aja Supaya coklatnya nanti gak terlalu tebal ke rotinya Nah setelah rotinya masuk ke dalam coklatnya Kita angkat, jangan lupa sedikit diketuk-ketuk Supaya si coklatnya sedikit meleleh Supaya gak terlalu tebal di rotinya Nah ini bisa langsung aja kita taruh di talenan Ataupun nampan, ataupun apapun itu Setelah itu boleh ditaburkan dengan sprinkle warna-warni Pakai meses juga boleh ya Nah ini udah selesai, ini kita diamkan dulu Kalau ada kulkas, boleh kita diamkan minimal 2-3 menitan Langsung nih coklatnya set Nah kalau misalnya coklatnya udah set Ataupun coklatnya udah gak nempel di tangan lagi Ini boleh kita lepaskan, kemudian kita belah menjadi 2 bagian sama rata Nah kira-kira hasilnya itu seperti ini Untuk jualan ini boleh dimasukkan ke dalam mica plastik seperti ini Ataupun yang lebih besar juga boleh Untuk yang kecil aku isi 2 Untuk yang besar mungkin isinya 5 atau 6 bagian atau 6 potong ya Kalau misalnya ada stiker jualannya boleh langsung ditempel aja Supaya jualannya lebih menarik ya Rasa roti gulung coklatnya tuh enak banget Kita pakai selai buah jadi rasanya tuh seger Kemudian dibalut menggunakan coklat yang super-super enak Nah yang penasaran gimana rasanya Yuk langsung aja dibikin ya Bikinnya mudah banget Gak sampai 5 menit Jadi deh Nah sampai disini dulu video kali ini ya Semoga video kali ini bermanfaat dan mudah dipahami Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya Bye-bye Assalamualaikum